Closing, closing, hap. Gitu-gitu, nah sama aku dulu cheerleader. Cheerleader, enggak lah, enggak. Oke, kembali lagi guys di DWP. Donny Wahid Podcast. Dengan tema, sejak dini unjuk gigi. Aku gigi mulut rumahku. Nah kita lanjut obrolannya. Sekarang Om Dhani mau nanya. Mama, Mama. Nanya Mama. Nanya kamu dulu. Mami. Aku pengen nanya Amira tuh punya temen enggak sih di golf yang sepantaran? Yang sahabat, best friend, BFF. Siapa? Siapa? What her name or what her name? Sharlah Hidayah. Oh, Zendaya. Yang main Spiderman ya? Yang main Spiderman, Zendaya. Oh itu kamu sering main sama dia? Tapi ini versi mininya. Versi mininya. Sama siapa lagi? Muhammad Dhani. Muhammad Dhani. Oh Muhammad Dhani. Cowok kan berarti itu? Terus aku juga mau nanya kamu punya enggak sih pemain golfers di Indonesia yang kamu kagumin? Siapa? Cewek dulu. Cewek dulu. Cewek dulu. Siapa? Kak Yoko. Kak Yoko. Oke. Terus kalau cowoknya? Cowoknya? Kak Wahid. Kak Dhani. Kak Dhani. Kak Dhani. Kak Dhani. Kak Dhani siapa dulu? Dhani Masli. Aku ternyata. Kalau ini Dhani Mecin. Banyakan bumbu dapur. Terus om mau tanya nih. Menurut Amira. Amir berarti udah dari umur lima setengah sekarang lapan selama ketiga tahun. Amira masih menganggap golf itu seru nggak? Ya. Masih. Dan Amira mikir Amira akan bosen nggak main golf? Ternyata. Nggak akan ya? Tos. Aku juga nggak pernah bosen main golf. Aku juga komitmen. Terus komitmen. Amira harus beneran masuk LPGA. Janji? Inget. Ini saksi kita ya. Ini saksi ya. Saksi ya. Saksi. Kita baru saksi. Amira akan masuk LPGA. Amir. 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 Saksi ya. Saksi ya. Terus. Terus kalau Amira lagi mainnya turun lapangan. Kalau misalnya ngepat banyak yang miss nggak masuk. Kamu marah nggak? Marah-marah. Gimana-gimana? Contoh. 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 T locking. Makasih M Sowya ndrthththth оe. Kalau om. Kalau om. Give me off. Kalau om. Biasanya gini. tapi nangis ya nggak apa-apa nangis itu kan peluapan emosi yang baik kok nggak apa-apa sekali-sekali tapi jangan sering-sering nanti abis air matanya terus-terus bikin Amira jadi di malas main golf apa enggak kalau abis gagal malam semangat enggak tuh neti golf inget nih ya anak kecil aja udah bisa mengolah emosi Oh ya kita yang udah dewasa aja main golf nggak masuk sekali aja marahnya 18 belum lagi kalau misalkan jelasnya nyalain sticknya nggak cocok nih merek ini apa aneh gitu anak kecilnya udah bisa mengolah emosi malah jadiin feel lagi dijadiin bahan terima kasih ya Allah Amira kamu memberikan ilmu untuk banyak neti golf-neti golf yang emosi masih labil hebat Amira terima kasih Amira ya terus tadi memorable moment in golf satu aja yang bener-bener enggak bisa dilupakan yang tidak bisa dilupakan dari maminya satu dari Amira ya boleh-boleh Amira ketemu Nelikorda Nelikorda wow kamu fans berat ya kamu sih aku lihat pukulannya udah mulai mirip Nelikorda ngerasa nggak swing kamu tuh Nelikorda banget kayak aku kayak Hideki kalau dari maminya yang paling berkesan gitu yang bikin maminya pas lihat kalau paling berkesan itu waktu di dia ikut usgd finehearts itu pasnya beda banget karena itu bener-bener pesertanya lebih dari hampir berapa yang banyak 1500 ribu ya Wow dan itu ada para ferretnya bener-bener kayak ya ampun bawa Indonesia Oh ya bawa bendera ya bangga banget ya kamu bawa bendera itu inisiatif kan bukan cara disuruh kan atau emang bawa nama Indonesia jadi setiap negara itu dikasih apa satu-satu kesempatan buat ini loh dan kita tunjukin kita dari Indonesia nih gitu plan yang kedepannya yang dipersiapkan untuk Amira apa nih jangka pendek dulu deh yang terdekat yang terdekat kalau terdekat ya seperti biasa ya latihan rutin kita disiplin terus untuk untuk yang paling deket kita bakalan tanding lagi di fg Asia-fasifik di Bintan awal tahun Oh Bintan Oh Bintan kalau dari Amirat rencana Amira kedepannya mau apa-apa deket-dekat ini habisnya apa-apa ya kayak pokoknya mau main gurus lah ya Oh iya you have no idea you just let mommy and daddy take care everything ya you just play you just play you just play all-in-one play all-in-one play all-in-one ingat ya always have fun fun yes itu kunci of itu fun if you having fun you will fun hahaha you will play bander oke jadi untuk hari ini kita bisa ngambil konklusi ya bahwa nggak melihat umur ternyata golf itu nggak melihat usia even usia sebesar Amira aja udah memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi dalam bermain golf bayangin coba itu salah satu manfaat dari gua nah bener ya bener ya ternyata membantu mengolah emosi untuk ibu-ibu bapak-bapak mulailah anaknya diajak main golf karena ini sudah dewasa udah sesuai belum wakunya ya enggak jiwa dia masih anak-anak tapi once dia masuk ke dalam lapangan dia berubah menjadi sosok yang dewasa-dewasa hebat bye-bye oke yang closing kamu yang bye-bye ya terima kasih untuk neti golf sudah menyaksikan podcast kita hari ini kembali lagi di episode berikutnya bersama DWP dari Wahid Podcast bye-bye selamat menikmati